Halo semua, balik lagi di channel Sinopsis Gaming. Di video kali ini kita akan coba untuk bahas artifak tiap hunter ya. Dan ini bukan semua hunter, jadi cuma hunter SSR aja. Dan disini kita coba berdiskusi ya, kalau kalian punya pendapat yang berbeda atau punya masukan tentang artifaknya, langsung tulis di kolom komentar, karena saya nggak semua tau gitu kan. Nggak semua tau hunter itu bagusnya pake artifak apa, kayak Lim Taegyun, atau ya kayak si Huang Dongso, ya itu juga saya belum tau gitu, artifak bagusnya yang mana. Jadi kalau kalian punya pendapat yang berbeda atau punya pendapat tersendiri, tulis di kolom komentar untuk menjadi bahan diskusi, oke. Oke, langsung kita bahas aja ya. Kita langsung bahas aja ya, mungkin yang pertama disini saya akan coba untuk jelaskan artifak hunter yang saya tau gitu. Oke, mungkin yang pertama oke. Oke, yang pertama coy dulu ya. Coy, nah untuk artifaknya seperti ini. Kenapa ambil yang ini? Ini coy itu damage-nya akan sakit banget dari ultinya ya. Kita mainin ultinya sebenernya gitu untuk damage terbesarnya. Karena disini meningkatkan damage skill ultimate 25% dan juga menurunkan cooldown skill ultimate sebesar 40%. Jadi pake artifak ini tuh biar kita bisa ngespam ultinya. Karena kalo kita pake skill 1 dan skill 2 itu nanti ada pengurangan defense 15% ya kalo gak salah. Dan terus kita pake ultinya dan kalo kita bisa spam ultinya itu sakit banget damage yang masuknya ya. Jadi kalo mau kayak gini dan rata-rata orang yang pake coy buildnya seperti ini. Rata-rata pake kayak gini. Kemudian untuk ACC-nya juga rata-rata orang ngebuildnya sama. Dia pake yang Verdi ini ya. Verdi Greece ya. Disini meningkatkan rate penggunaan MP skill sebesar 20% tapi damage yang diberikan meningkat sebesar 5% dan cooldown dari skill dasarnya menurun jadi 5%. Jadi kalian bisa lah ngespam nanti skill 1 sama skill 2-nya. Ini tuh coy ya. Bagusnya itu dia di B1. Karena skill 1-nya akan lebih sakit lagi guys. Ini damage atau DPS terbaik sih kalo menurut saya guys. Kemudian untuk set efek yang keempatnya ya. Meningkatkan efek peningkatan damage sebesar 18% ya. Ini yang asalnya 5% ditingkatin menjadi 18%. Dan juga meningkatkan efek penurunan cooldown skill dasar sebesar 18%. Jadi ini bagus banget. Ini bagus banget nih. Kalo menurut saya ya pake ini nih set-nya. Ini udah paling bagus ya. Jadi kalian bisa ngespam skill 1, skill 2 dan juga bisa ngespam si volte-nya. Ingat ya kalo B1 ini bagus banget. Skill 1-nya makin sakit ya. Ini bisa dijadiin support dan juga bisa dijadiin ya buat di-encore DPS-nya gitu. Oke kita lanjut lagi nih untuk Choi seperti ini. Atau kalian kalo mau gampangnya. Liat disini aja nih tuh. Mainin attack, penetrasi defense, dan juga peningkatan damage. Dan saya lupa ngasih tau ke kalian. Cari artifactnya yang ada peningkatan attacknya ya. Karena base damage-nya dari attack guys. Semakin tinggi attack-nya damage-nya akan semakin sakit gitu. Cari attack aja lah. Ini kanan-kiri cari attack ya. Oke kita lanjut lagi ke Byunggu ya. Nah untuk Byunggu saran saya itu kalian pake artifact yang full support aja lah ya. Karena kita pakein itu cuman untuk mendapatkan pasifnya. Yaitu peningkatan damage-nya ya. Ini saya selalu bawa di-encore maupun di-instant dungeon untuk peningkatan damage-nya. Bagus banget pasifnya. Paling kalo mau kalian. Kalo mau ini ya. Saran saya sih kalian bisa pake yang ini. Nah pake yang ini ya. Karena disini meningkatkan vitalitas dan juga menurunkan attack sebesar 8%. Tapi meningkatkan attack anggota. Team sebesar 8%. Jadi attack team kita itu akan meningkat 8%. Kalo pake ini set efeknya yang 4 gitu. Yang diambil pasif ininya ya. Yang diambil. Karena ini dijadiin support. Dia meningkatkan damage 15%. Kemudian dari artifactnya 8%. Tuh udah berapa tuh kan. Bagus banget. Kemudian ininya pake aquamarine ya. Aquamarine karena disini meningkatkan attack anggota team. Termasuk diri sendiri. Sebesar 12% selama 10 detik saat take out ya. Dan juga untuk set efek keempatnya meningkatkan efek peningkatan attack sebesar 28%. Dan meningkatkan durasinya 15 detik ya. Jadi nanti ada peningkatan attack dari anggota team termasuk diri sendiri gitu kan. Jadi 28% kalo pake set efek ini. Jadi usahain sih ini tuh full support aja ya. Untuk artifactnya. Artifact dan ACCnya full support aja ya. Karena kita butuh pasifnya aja dari Byunggu. Oke kita lanjut lagi. Kemudian disini ada Seo Jiwoo. Nah untuk Seo Jiwoo. Untuk artifactnya dan ACCnya seperti ini. Kenapa ambil ini? Karena kalian bisa lihat sendiri. Meningkatkan efek shield sebesar 30%. Dan juga meningkatkan damage yang diberikan sebesar 10% selama 10 detik. Saat shield anggota team termasuk diri sendiri aktif gitu. Jadi kalo shieldnya aktif dari si Seo Jiwoo atau team kita. Itu akan meningkatkan damage 10% ya. Meningkatkan damage 10% selama 10 detik. Jadi kalo kita liat dari skillnya cahaiin. Itu base damagenya dari HP. Sebentar. Jadi gini guys. Kita kesini dulu ya. Jadi untuk skill satunya kalian bisa liat sendiri. Menerapkan shield pada semua anggota team. Saat menggunakan skill satunya. Dan juga disini menerapkan super armor saat menggunakan skill ya tuh. Jadi setiap dia melakukan skill tuh ada shieldnya kan. Tidak bisa diganggu-gugat gitu skillnya tuh. Tidak bisa diganggu dan tidak bisa di cancel. Jadi saat dia ngeluarin skill. Kalo kalian pake artifact ini. Itu akan meningkatkan damagenya ya. 10% gitu. Jadi kalo mau pake yang ini. Untuk artifactnya ya. Dan usahain cari yang HP. Karena base damagenya dari HP. Damage tier 1 dari max vitalitas ya. Max vitalitas. Jadi ini base damagenya dari HP. Jadi carinya yang HP. Semakin tinggi HPnya. Damagenya akan semakin sakit ya. Kemudian disini pake bahay mode ya. Meningkatkan damage yang diberikan sebesar 8% saat menyerang musuh dengan vitalitas. Sebesar 40% atau kurang. Nah kalo kalian pake set efek bahay mode. Kalo udah 4 ya. Yang dicari tuh ininya. Mengubah syarat vitalitas menjadi 70%. Dan meningkatkan efek peningkatan damage sebesar 20%. Jadi kalo HP musuh di 70%. Itu kita udah mendapatkan atau meningkatkan damage kita 20%. Ingat dia ini main damage ya. Main damage. Cari artifactnya yang nambahin HP. Ingat cari yang nambahin HP. Karena base damagenya dari HP. Oke kita lanjut lagi. Kemudian mungkin cahaiin dulu. Oke ini untuk cahaiin ya. Untuk cahaiin itu gini guys. Dia itu kan mainin critical ya. Dia mainin critical. Jadi kalo bisa sih Tognos ya. Tognos yang ini. Kemudian ini sebenernya. Kalo bisa sih kalo untuk anchor. Atau untuk yang jangkanya sebentar gitu kan. Kalian bisa pake red eye. Nah ini ya. Karena ini tuh tidak ada stacknya gitu kan. Jadi ini bisa meningkatkan attack sebesar 5% selama 4 detik saat menyerang dengan critical hit gitu. Disini mengubah efek peningkatan attack menjadi maksimal 4 stack ya. Jadi kita bisa mendapatkan peningkatan attack kalo satu set red eye. Sampai 20% selama 4 detik ya. Jadi mending pake ini dulu aja. Pake ini aja. Tapi kalo kalian pengen yang jangka panjang. Mungkin kayak apa ya yang jangka panjang tuh. Yang lama banget tuh. Mungkin battle of time. Atau battle field of apa itu ya. Battle field of satu lagi lah ya itu. Nah kalian bisa pake ini. Karena kayaknya sih untuk di anchor tuh. Untuk critical hit itu gak bisa di stack ya. Ini stacknya tuh gak akan bisa lebih dari berapa ya. Sampai 100 pun gak akan bisa gitu kan. Jadi kalo untuk jangka panjang pertarungannya. Kalian bisa pake ini. Tapi kalo yang untuk anchor-encore. Kalian bisa pake red eye aja gitu ya. Oke. Jadi itu. Dan disini mainin critical. Critical hit rate dan juga critical damage. Disini ya mirip-mirip SJW lah ya. Ini cari critical hit rate. Disini cari critical hit damage. Kalo bisa red eye ya. Kalo untuk anchor biasa. Oke. Kita lanjut lagi. Kemudian disini ada silver by Kionho ya. Jadi silver by Kionho ini dia lebih ke arah basic attack ya. Mainin basic attack banget. Karena skill satunya ya kalo kita liat sih. Ini. Damage biasa. Kemudian disini ada peningkatan damage. Peningkatan critical hit rate. Critical damage juga gitu. Dan basic attack kita akan semakin sakit. Jadi untuk buildnya seperti ini. Ini untuk mainin basic attacknya ya. Oke. Dia jadiin mainin attack ya. Dia jadi mainin attack. Kemudian untuk ACC nya. Dia yang ini. Karena ini tuh. Kalo kalian baca sendiri nih. Meningkatkan damage yang diberikan sebesar 15%. Saat vitalitas 50% atau kurang ya. Karena kalo kita mainin skill 2 nya dari by Kionho. Itu HP kalian akan terus berkurang. Kalo kalian sering pake skill 2 nya. Itu HP berkurang. Tapi damage nya akan semakin sakit. Jadi ya pake ini aja lah. Mengubah syarat vitalitas menjadi 70%. Dan meningkatkan efek peningkatan damage yang diberikan sebesar 30%. Jadi pake ini ya. Semakin berkurangnya HP kalian. Ya damage nya akan semakin sakit gitu. Jadi ini udah benar. Buildnya kayak gini. Oke kita lanjut lagi. Mungkin sekarang untuk Emma ya. Nah untuk Emma ini. Saya juga kurang ngerti sebenernya untuk Emma ini. Bagusnya seperti apa ya. Oke untuk Emma sih. Dia best damage nya dari HP. Mirip kayak ini. Best damage nya dari HP. Untuk build nya sih bisa kayak gini ya. Build nya bisa kayak gini. Tapi kalo kalian emang pengen ningkatin HP nya. Biar damage nya sakit gitu kan. Ini kan dia mainin breaker ya. Kalo pake ini tuh skill break nya akan lebih sakit gitu. Nah kalo kalian pengen fokus ke attack nya aja gitu ya. Kalian bisa pake yang ini. Nah ini. Eh sorry sorry. Oke bener yang ini ya. Karena ini akan meningkatkan vitalitas sebesar 8%. Tapi. Bagusnya sih. Kalo saya liat-liat ya. Rata-rata tuh ada yang pake ini. Dan juga pake ini. Kalo kalian cuman ngambil defense nya aja gitu ya. Atau ngambil break nya aja. Mungkin bisa pake ini. Tapi. Kalo kalian mau pake ini. Cari stat yang nambahin HP ya. Cari stat yang nambahin HP. Nah kayak gini. Kemudian ini juga bisa pake ini nih. Pake ini. Rata-rata pake ini ya. Dan cari yang nambahin HP ya. Karena best damage nya dari vitalitas. Atau dari HP. Kalo kalian pengen mau. Ya ini. Gini. Ini udah bener. Ini udah bener. Tapi kalo saya liat. Ada yang pake ini nya nih. Nah ini. Untuk meningkatkan vitalitasnya. Atau mau di combine. Boleh lah. Untuk artifact di combine. Ini masih bisa lah. Oke lah. Oke. Kita lanjut. Kemudian disini ada. Wang Dong Su. Ya. Wang Dong Su. Ini saya kurang ngerti ya. Cara pakenya. Karena saya belum pernah pake juga. Disini dia tipe DPS ya. Tipe DPS. Dan kayaknya sih dia lebih ke arah. Ini aja sih kalo mau ya. Kalo tipe DPS. Dia defense dan juga penetrasi defense ya. Dia ini best damage nya dari defense. Tapi kalo saya liat disini. Dia tidak. Ada effect shield nya. Berarti. Mungkin bisa pake black lion. Ataupun kalo mau. Sih. Bisa pake ini. Ya spam ulti nya aja. Karena ulti nya cukup sakit. Atau. Ya. Pake. Pake ini lah. Atau pake ini. Mainin basic attack nya. Atau ini. Antara dua ini lah ya. Karena saya coba-coba sih. Skill nya kurang sih. Kurang enak ya. Kalo mau ya. Mainin ini aja lah. Mainin ulti nya gitu kan. Atau kalian punya pendapat tersendiri. Silahkan tulis di kolom komentar. Untuk ininya. Saya kurang tau ya. Ini salah ya. Karena ini mainin critical. Paling sih. Kalo kalian mau ya. Ini sih. Kalo mau bahemot sih oke ya. Defense ya. Oke. Kalo kalian punya pendapat yang berbeda. Atau punya. Opini yang berbeda. Silahkan ya. Untuk wang dongso. Saya belum pernah pake. Jadi agak bingung gak sih masukannya. Oke. Kemudian. Untuk lim taegyun. Dia tipe breaker. Kalo mau ya pake yang kaya gini nih. Tipe-tipe breaker ya. Dan dia juga. Ada damage nya. Tapi yang sakit itu adalah ulti nya. Kalo kalian pake ulti nya ini. Itu basic attack nya. Akan lebih sakit ya. Bisa di basic attack lah. Jadi mainin nya itu sih. Paling lebih ke arah ini juga. Ini. Atau kalian pengen maksimalin brick nya. Pake ini. Atau kalian mau mainin basic attack nya. Pake ini ya. Tapi antara ini sama ini aja nih. Dua ini. Antara brick sama spam ulti nya. Oke. Mungkin sisanya itu. Kita coba liat dulu ya. Yang belum. Bae Kion Hoi ya. Bae Kion Hoi itu mainin brick aja. Dan disini. Base damage nya dari defense. Berarti kalian harus cari defense. Ini tuh brick terbaik. Cuman damage nya kurang guys. Jadi. Pake. Artifact yang brick ya. Artifact yang brick. Kemudian disininya pake bahemot aja. Ya miripin kayak Seo lah. Kayak Seo Jiwi ya. Untuk ACC nya gitu. Oke. Terakhir Libora. Kalo Libora ini sama kayak Byunggu ya. Kalian jangan mainin attack nya. Tapi mainin. Jadiin support ya. Artifact nya sama kayak Byunggu ya. Ini jadiin support. Karena untuk jadiin damage. Jadiin damage nya ini kurang Libora guys. Tapi kalo untuk jadiin support. Bagus banget. Bagus banget. Oke. Mungkin gitu aja ya. Kalo banyak kekurangan. Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Karena saya juga. Ada sebagian hunter yang jarang dipake. Karena ya mungkin menurut saya sih. Tidak masuk metanya saya gitu. Tapi kalo kalian punya pendapat tersendiri. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Mungkin gitu aja. Makasih yang udah nonton. Kalo punya pertanyaan. Silahkan tulis di kolom komentar. Punya masukan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like. Oke. Mungkin gitu aja. See you again. Tidak. Tidak.